Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya Ustaz Bugeng untuk materi kita kali ini adalah teks tanggapan untuk kompetensi dasar kali ini adalah 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik sanggahan atau ujian dari teks tanggapan yang didengar dan yang dibaca tentunya oke langsung saja untuk yang pertama adalah pengertian dan juga ciri-ciri serta jenis teks tanggapan oke memasuki poin A pengertian teks tanggapan itu sendiri nah pengertian teks tanggapan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan yang berupa kritik ataupun komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh Panca Indra kemudian alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus disertai solusi dalam arti disini memberikan dukungan yang akan dibahas seperti itu kemudian dalam teks tanggapan itu sendiri itu memiliki 3 unsur struktur disini yang pertama evaluasi yang kedua ada deskripsi yang ketiga ada penunggasan ulang untuk yang pertama evaluasi berisi pernyataan umum mengenai permasalahan yang akan dibahas disini atau yang dikritisi kemudian yang kedua ada deskripsi itu berisi tentang informasi yang mendukung atau yang melemahkan pernyataan yang disertai dengan data dan pendapat kemudian ada penegasan ulang disini berisi simpulan atau pokok-pokok hasil kritisi tentang suatu masalah tanggapan itu berisi tentang suatu fenomena yang terjadi di lingkungan tapi tetap ya dalam arti disini untuk memberikan sebuah tanggapan harus disertai dengan alasan yang logis seperti itu sesuai dengan apa yang dibahas berikutnya teks tanggapan deskripsi disini ada dua nanti yang deskripsi sama yang teks tanggapan kritis disini untuk yang deskripsi merupakan teks yang berisi kritikan kemudian sanggahan dan juga sarun atau pujin yang bersifat deskripsi disini untuk yang kedua ada teks tanggapan kritis disini teks tanggapan kritis adalah karena yang berisi tanggapan kritis terhadap sebuah masalah jadi lebih rinci lagi dia untuk memberikan sebuah tanggapannya untuk yang berikutnya informasi dalam teks tanggapan informasi penting dalam teks tanggapan itu yang pertama informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi dari teks tanggapan itu sendiri pokok-pokok isi itu berisi informasi yang penting beberapa hal yang penting sekali pada teks tanggapan itu sendiri kemudian dalam teks deskripsi maaf teks tanggapan ya disini itu nanti ada beberapa jenis teks atau kalimat tanggapan disini yang pertama itu adalah kritik nanti ada pujian kemudian ada sanggahan penolakan dan juga persetujuan yang pertama jenis kalimat tanggapan yang pertama adalah kritikan nah berupa kritikan disini adalah tanggapan yang berupa ketidaksetujuan penilaian negatif disini kritik kritik berarti negatif ya penilaian pendapat tentang pendapat seseorang tapi dia tidak setuju gitu negatif semuanya kemudian ada yang kedua adalah pujian disini adalah tanggapan yang berupa persetujuan jadi penilaiannya itu positif dia penilaiannya positif yang baik-baik semuanya nanti ada juga tentang sanggahan disini untuk sanggahan adalah tanggapan yang berisi pendapat lain jadi orang itu nanti ada yang setuju tidak setuju kemudian nanti ada sanggahan nah disini yang sanggahan itu dia memiliki argumen atau pendapat yang lainnya disini penilaian sendiri tentang suatu hal itu kemudian yang berikutnya ada penolakan disini adalah pendapat ketidaksetujuan jadi tidak setuju dengan apa yang dibahas dia jelas tidak setuju disertai dengan alasan tanpa dia memberikan pendapat yang lainnya gitu jadi dia tidak setuju dikarenakan apa seperti itu kemudian yang berikutnya adalah persetujuan disini pendapat yang benar-benar dia itu mendukung tentang apa yang baru dibahas seperti itu jadi untuk penolakan itu nama lain dari pendapat yang kontra kemudian yang persetujuan adalah pendapat yang pro disini oke sekilas itu saja tentang teks tanggapan ya untuk kada berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya oke itu saja dari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.